Ayo berdua, semoga kembali lagi bersama gue The Waste Motion And today, kali ini kita bakal membahas tentang persiapan masuk in-game ya beri ya Jadi, apa itu in-game? In-game itu adalah masuk ke artificial somnambulism ya beri ya Gue disini udah di lantai 9 ya beri kita anggapnya lantai Dan per lantai itu kita ada stick-sticknya ya Karena kalau kita masih di service ini Per lantai itu kita gelutnya 5 kali ya Kita anggap aja stick 1, 2, 3, 4, 5 tuh Nah, kalau di service ini Itu per kalian nyelesain 1 stick Itu kalian bakalan dapet penalti kayak gini ya beri ya Offline rules katanya nih beri Kalian disuruh milih 2 atau 1 hero Itu yang bisa dipakai di stick selanjutnya Nah, tapi kalau lu udah masuk ke limbo Ini bakalan gak bisa dipakai semua ya beri ya Jadi misalnya lu di stick 1 pake seluruh party ini Di stick kedua ini bakalan kecoret semua ya beri ya Lu gak bisa pake 1 pun hero yang udah lu pake ya Jadi, persiapan di limbo Lu basically harus bikin 2 team Tapi di limbo ini kita gelutnya itu cuma 2 kali ya beri ya Karena di sini 0 per 100 ya beri ya Lain kayak yang di service ini Kitanya itu 0 per 300 ya beri ya Menandakan itu 5 kali gelut kan ya beri ya Kalau di limbo itu kita cuma ada stick 1, 2 Jadi 11-1, 11-2 Terus 12-1, 12-2 Dan untuk di limbo ini Kita juga mempunyai sistem reset Per 2 minggu ya beri ya Nih, punya resetnya per 2 minggu deh pokoknya ya beri ya Jadi apa aja yang bisa lu siapin dari sekarang ya beri Itu adalah planning sebenarnya ya beri ya Planning kalian untuk bikin 2 team Nah, jadi contohnya kayak Hero-hero yang gua dapet ini Gua kepaksa bikin 2 team ya beri ya Dan dimana per team itu minimal kalian membutuhkan 1 DPS Itu minimal tuh ya Kalau lu gak ada DPS itu gak kelar-kelar itu Limbo ya beri Bakalan mati Tetep aja bakalan mati Jadi lu basically butuh 2 DPS Ini minimal ya beri Kalau bisa lu bawa kayak 3 DPS ya 4 DPS tuh ya Tergantung juga elemen juga kan ya Karena di limbo juga ada elemen-elemen advantage-nya tuh Dan untuk elemen-elemennya Yaitu kalau bisa elemen yang berlawanan ya beri ya Kayak beast dan juga star Atau mineral dan juga plan ya beri ya Jangan kayak beast dan plan gini ya beri Karena kalau lu mau ngalahin mineral Lu gak ada hero counternya gitu ya Ya kayak gitu lah ya Kalau bisa itu elemen yang berlawanan Kalau bisa Ya kalau gak bisa juga gak apa-apa ya Cuman 30% more damage kok Lumayan Tapi gak terlalu tinggi-tinggi banget ya Gak bikin damage kalian itu Dari 10 ribu jadi seribu gitu sih Gak kayak gitu juga sih ya Nah disini gue udah dapet nih ya beri ya Si Lilia Dari Beginners Banner Ini bakalan gue up Dan bakalan gue naikin jadi DPS di tim kedua ya beri ya Nah jadi untuk di tim pertama Gue bakalan pake Centrion Soneto Dan Medicine Pocket ya beri ya Untuk di tim kedua Gue bakalan pake Lilia Balon Party Dan juga si Tenan Karena gue mikirnya Si Centrion ini Ini dia bisa AOE Soneto juga single target Lumayan ya beri ya Medicine Pocket juga healnya stabil Gue bisa pake ini Untuk di stick yang lebih keras Itu ya beri ya Kalau Lilia itu single target semua Untuk damage AOE nya Bisa dibantuin sama si Balon Party Dan juga si Tenan juga support Untuk reality damage kan ya beri ya Yang dimana Lilia juga reality damage kan Jadi offensive dan defensive nya dapet nih Untuk si Tenan ya beri ya Dan juga Balon Party healer juga kan ya Jadi dua-dua typical damage gue itu Bakalan jadi reality Yang dimana itu sebenernya Tidak efisien ya beri ya Orang-orang itu nyaranin Kalau bisa itu reality Dan satu timnya lagi adalah Mental damage ya Tapi gue gak ada mental damage Yang gue shear disini Gue ada Charlie sebenernya Yang dimana damage nya itu Mental damage Salah satu DPS Top tier juga Tapi membutuhkan potray Tiga ya beri Basically gue butuh Tiga dupe itu Biar memaksimalkan potensi Charlie ya Dan gue juga ada Baby Blue sih ya Support damage mental Kalau gue dapet Regulus Kayaknya gue lebih prefer Naikin Regulus deh ya beri ya Untuk mental damage nya ya beri ya Daripada Charlie Kalau gue pribadi sih Kayak gitu ya beri ya Oke lanjut Jadi lo udah dapet Dua party ya beri ya Dan yang paling penting lagi Itu adalah Naikin level Naikin insight ya beri ya Yang dimana lo butuh Yang namanya Golden Fleece Untuk naikin Yang bintang 6 ini Untuk masuk ke Insect 3 ya beri Yang dimana Untuk insect 3 ini Gak gue saranin Untuk satu tim lu itu Seluruhnya insect 3 ya beri ya Gue gak rekomendasiin Kayak gitu Gue rekomendasiin Untuk kayak Dua hero aja tuh Yang nyicip insect 3 ya beri Per tim Jadi kayak Centurion Dan Medicine Pocket Terus lagi Kayak Lilia Dan juga Balon Party Ini untuk tim keduanya nih Yang nyicip insect 3 ya beri ya Karena untuk naikin ke insect 3 itu Mahal banget Dan gak bisa langsung Instan kayak gitu Ya beri ya Lu butuh stamina Yang banyak banget Dan juga lu harus Ngurusin Wilderness Karena Untuk Material-material Untuk naikin Si Insect itu Itu Basically lu cuman bisa Caranya cuman bisa Ngecraft dari Wishing Spring ya beri ya Jadi Mau tidak mau Lu juga harus naikin Seluruh Yang ada di Wilderness Untuk Min Max Wilderness Itu Videonya udah gue bikin ya beri ya Lu bisa cek aja itu nanti Pokoknya seminimal-minimalnya Yang insect 3 itu Yang di PS nya dulu ya Kayak si Centrion Lilia Ini dijadiin insect 3 dulu Seminimal-minimalnya Itu di insect 2 Karena di insect 2 itu Baru Dapetin Raus status Yang paling dibutuhkan Oleh Hero tersebut ya Kayak Lilia ini Dia nya kan main critical nih Harus banget tuh Insect 2 Untuk dapetin 10% critical Ini massive banget ya bre 10% critical rate nya Dan juga untuk resonate nya Ini lu fokusin tuh ya Naikin tuh Resonate nya Kalau bisa sampe Resonate 9 gitu ya bre Karena ini sangat-sangat Membantu banget ya bre Lu liat tuh Itu critical rate nya itu 22% tuh Dari resonate tuh Itu Ini baru level 6 ya bre Yang gak terlalu mahal-mahal banget sih Untuk naikin ke level 6 ini Dan juga kenapa gue suruh DPS nya untuk jadi Insect 3 Karena basically Kalau lu insect 3 Levelnya ngulang lagi dari level 1 Bisa lu naikin lagi levelnya Yang basically nambahin raw statusnya lagi juga Dan juga beberapa yang Di insect 3 ini Bikin karakternya itu menjadi Signifikan Lebih bagus ya Kayak si Lilia ini Untuk si cube Basic critical rate bonusnya itu Udah nambah 100% ya Jadi lu pake yang kayak si Covid ini ya Critical rate 5% Ini udah jadi 10% nih Ini makanya bintang 4 gue ya Apalagi kalo lu dapet ya bintang Tinggi lainnya gitu Yang cocok banget Dipake Lilia gitu kan Ya pokoknya Kayak gitu loh ya bre ya Nah sebenernya yang bisa lu Guyur-guyurin dari sekarang Itu adalah ngerjain seluruh Egg nya ini ya bre ya Seluruh Egg ini Dan juga seluruh tutorial booknya itu Biar dapet Clear Drop Dari situ Dari situ Dan juga di Kalo lu udah kelar Egg 9 Ini lu bakalan dapet 3 Unilock Dan juga Kalian bakalan dapet Ini nih Hadiah di beginning of the tail Ya bre ya Lu bakalan dapet 1900 Clear Drop Basically lu bisa Make ini Jadi 10 kali Pool ya 1 kali multi Dan juga Kalian bakalan dapet 10 Unilock juga tuh Kalo udah kelarin Seluruh Egg ya bre ya Jadi sangat Bakalan sangat Sangat membantu banget ya bre ya Gue masih ngehold disini Karena ada yang nyuruh Naikin Plan karakter Insect 1 level 20 ya bre ya Gue masih nunggu Bekorn Bloom sih ya Gue gak ada Satupun yang sheer disini Ataukah gue harus naikin Eagle ya Cuman sampe level 20 loh Gak terlalu banyak-banyak banget ya bre ya Besok gue bakalan sumun lagi Itu ya bre ya Kalo dapet Bekorn Bloom Ya Gue gas gitu ya Atau kayak dapet Sotabi gitu Gue bakalan naikin ke Insect 1 level 20 Untuk ngelarin misi itu Tapi kalo mau naikin Eagle Kayaknya sayang deh Oke sih Jadi begitu lah kira-kira untuk video kita kali ini ya Semoga membantu I hope on this video Please give us thumbs up And show us some loves Bye Bye